Iya, jadi orang tua susah, tapi anak itu kan gak pernah minta dilahirin ya Hai, Sobat.com ketemu lagi sama Olga Agata Yang kali ini bakal ngobrolin topik yang, wah, belakangan di Twitter rame banget Banyak yang bilang, aku tuh punya toxic family gitu Tapi kayak di satu sisi orang juga bilang, iya gak boleh gitu durhaka sama orang tua Nah, makanya nih, sekarang Olga Agata bakal ngobrol sama seorang psikolog namanya Karina Negara Yang udah gabung di sini Halo Hai, Olga Hai, apa kabar, Kak? Baik, kamu gimana? Baik juga kabarnya Jadi ini emang lagi viral banget ya, kayak orang banyak yang ngomong tentang toxic family, toxic parents Nah, aku pengen nanya pendapat Kakak juga nih, sebagai seorang psikolog tuh gimana sih, Kak, sebenarnya kondisi kayak gini? Ya Aku mau validasi dulu gitu ya, teman-teman yang netizen gitu ya, bahwa Memang kita ketika mendengar kata toxic tuh udah kayak ding-ding-ding gitu ya Udah nyala langsung gitu Dan mungkin ini aku sindir di depan gitu ya, dimana ketika kita dengar toxic Yes, mungkin it reminds us atau mengingatkan kita pada seseorang gitu misalnya ya, tadi mungkin kita bisa bilang family, parents, relationship tuh dulu, dulu lagi ya setahun dua tahun belakangan ini toxic relationship tuh paling sering kita dengar gitu Mikirnya biasanya langsung ke orang lain gitu ya, tapi mungkin sambil ngobrol hari ini aku mau ngajak teman-teman yang ngedengerin untuk kayak oke, yes Silahkan teringat seseorang, tapi jangan lupa refleksi ke diri sendiri juga gitu Kalau itu sejadi gitu ya pelaku Iya, iya Dan ya tadi toxic family ya Olga ya, ya aku Karina Negara, psikolog, klinis, dan co-founder KALM KALM adalah perusahaan kesehatan mental dan baru minggu ini ya recently gitu ya, aku nggak tahu nih nanti teman-teman nontonnya kapan Kami mengangkat topik itu gitu, karena ya ini buat anak-anak yang udah gede kayak kita gitu ya, kita adalah dewasa tapi udah, apa namanya, masih anak gitu kayak masih anaknya seseorang Tapi udah gede gitu, jadi itu memang posisi makin galau lagi, karena kayak gue udah gede, tapi kok gue masih anak gitu So, jadi mainly kita ngobrolinnya sebenarnya yang untuk teman-teman yang itu ya, yang sudah besar gitu, tapi masih anak gitu Dan untuk ke, ya kalau misalnya nanti kalian berencana berkeluarga gitu ya, nggak sekarang juga gitu, suatu hari mau menikah, mau punya anak, atau apapun itu gitu ya Ini penting buat dipahami gitu, toxic family adalah intinya sih gini, kalau mau di google definisinya atau ngecek di instagramnya KALM at get.com juga lengkap gitu ya Tapi aku mau refresh lagi aja dengan bahasa sendiri gitu ya, yaitu intinya ketika keluarga tidak berfungsi sesuai fungsinya gitu Kayak fungsi keluarga itu apa, berarti kan mesti tahu dulu gitu, jadi menjadi toxic ketika tidak berfungsi sesuai fungsinya, yaitu keluarga itu kan banyak apa nih, bukan karakter ya, peran-perannya gitu kan ya Banyak role gitu, ada ya orang tua, ini paling standar nih ya, orang tua, orang tua bisa satu orang, bisa dua orang, lalu anak, anak bisa cuma satu, bisa banyak gitu Itu paling standarnya, tapi tentunya ada lagi kakek nenek gitu kan, naik lagi ke atas gitu ya, om tante ke samping tuh, om tante ke samping, kakek nenek ke atas, lalu ya kalau si anak ini sudah punya anak lagi, berarti cucu gitu kan, turun ke bawah gitu So, itu semua masing-masing orang dalam keluarga ini punya peran gitu ya, peran itu jangan disamain sama hak dan kewajiban ya gitu, kayak ya pokoknya ada perannya disitu dan di setiap keluarga beda-beda Kayak misalnya, aku anak di keluarga ku, tapi aku juga sister gitu ya, aku anak paling kecil sih di keluarga ku, jadi adik perempuan gitu, lalu anak gitu kan Itu peranku beda ya, sebagai anak dan sebagai adik tadi gitu, beda, karena kenapa beda? Karena beda interaksinya sama siapa beda gitu So, ketika keluarga perannya udah mulai gak jelas, siapa yang mana gitu ya, kok ini malah jadi ini, terus yang kewajiban, ya tadi kalau pakai, kita bahas deh hak dan kewajiban gitu ya, tapi kewajiban dulu Orang-orang ini nih, netizen dan ya orang-orang lah ya, kita sering kalau ngomongin hak dan kewajiban, yang dituntut haknya dulu gitu Hak gue, hak gue, hak gue sebagai anak gitu, oke, kalau gitu ada kewajiban juga kan ya, kalau ada hak gitu, dimana seharusnya I don't like to use the word seharusnya ya, sebenernya, karena Karena kayak ada yang mengharuskan Nah, ada yang mengharuskan, aku juga bukan siapa-siapa gitu, maksudnya aku gak ada hak mengharuskan siapa-siapa gitu, tapi idealnya gitu kali ya Idealnya, kewajiban dulu yang dipenuhi, baru hak boleh dituntut gitu Oke Dan dalam keluarga, orang tua duluan, yang ini ya aku sebagai psikolog klinis anak, formal background aku itu ya, berindikan formal aku, klinis anak gitu Jadi, ya, I can safely say, based on my studies and based on pengalaman segala macem Ya, gak bisa diganggu-gugat, namanya keluarga, orang tua duluan gitu Anaknya juga punya hak dan kewajiban kok, nanti gitu ya Tapi orang tuanya dulu yang menjalankan tadi, kewajibannya dulu ya, bukan minta haknya dulu gitu Jalanin dulu kewajibannya, sebagai orang tua, baru, ya, tim, apa sih, resiprokal nanti, seiring berjalannya waktu dan anaknya grow up gitu Dan, toxic family itu ketika ada ini, apa namanya, memang mulainya selalu di orang tua dulu I hate to say this gitu, kayak, aku ngerti kok gitu, maksudnya, gak gampang jadi orang tua gitu ya Itu juga akan aku, selalu aku bahas gitu, bahwa aku ngomong kayak gini, bukan kayak, ah, lu, emang lu punya anak? Iya gitu, lu udah, bahkan maksudnya kayak udah nikah belum, udah punya anak belum? Belum, gitu ya, and I'm not, kayak aku gak nutupin itu juga gitu, tapi, ya, jadi orang tua susah Tapi, anak itu kan gak pernah minta dilahirin ya, gitu Jadi, ya, yang tanggung jawab duluan siapa? Ya, orang tuanya yang kasarnya bikin anak kan ya, gitu Ya, ya, jadi harus bertanggung jawab untuk mendidik, membesarkan Benar Ya, gitu-gitu kan Benar, kalau belum siap bertanggung jawab atau, apa namanya, ya, gak mau bertanggung jawab kasarnya gitu Ya, gak usah punya anak kan, gampang gitu Jadi, semuanya baik-baik saja, harusnya gitu Tuh, tapi masalahnya ketika orang tua udah merasa menjalankan kewajipannya Kayak udah nyekolahin, udah ngasih pangkat Mereka jadi punya tuntutan lebih ke anaknya juga kan Dan, kamu udah embel-embel kayak Papa tuh udah gedein kamu, udah masukin kampus kayak gini, kamu tinggal dibakitnya, susah banget, gitu-gitu kan Nah, gimana tuh kan, kalau anak lagi di kondisi seperti itu Maksudnya kayak, punya tuntutan banyak dari orang tua, karena orang tuanya udah merasa Wah, gue kan udah nyekolahin lo, gitu Iya, sebagai anak, mungkin aku kasih dua sisi gitu ya Sebagai anak, pesan pertamanya mungkin don't take it personally I know it's hard, gitu ya Oh, gimana, Kak, gimana gak take it personally? It's my parents, it's about me Si papaku atau si mamaku tuh kasarnya ngatain aku, gitu ya Gak tau, terima kasih, wow gitu Durhaka, aku sih udah jarang sih honestly denger kata-kata durhaka ya Cuman mungkin dalam hati orang tuanya ada pikiran itu, gitu Ya, sebagai anak, step one honestly validasi perasaan dulu sih Maksudnya kan, oke kita sakit hati, gitu ya Dikatain, gitu kasarnya Atau ya tidak dianggap, atau ya tidak disayang, atau apapun itulah, gitu ya Tidak dihargai, itu biasanya paling sakit sebenarnya Tidak dihargai, biasanya ya, ini setiap orang beda-beda Lebih sakit rasanya daripada tidak diperhatikan Karena kalau gak diperhatikan, kita biasanya kayak Oh yaudah, aku bisa do something else Aku bisa have fun sendiri, aku punya teman Tapi ketika kita tidak dihargai, telah melakukan sesuatu, gitu misalnya Uh, sakitnya tuh disini, gitu kan Jadi, apa namanya Number one, terima dan akui dulu perasaan itu Jadi jangan langsung keras, gitu ya Jangan langsung kayak, udah gue gak apa-apa, gitu Atau kayak, gue gak boleh merasa kayak gini Karena itu tadi kita bahas di depan, gitu ya Ada guilt-nya, gitu Kayak, kok gue ngerasa marah ya sama orang tua gue Kan gue anak, gue gak boleh marah, gitu Kata siapa, gitu ya Kata orang tuamu mungkin ya When I ask kata siapa Mungkin kata orang tua dia memang, gitu Mungkin orang tua dia dari kecil bilang Jadi anak harus nurut Anak harus nurut titik Nurut, berbakti, gitu kan Gak boleh ngebangsa Gak boleh ngelawan Benar, benar banget Itu udah, kita dari kecil denger itu Jadinya udah semacam jadi kayak Mindset kita, gitu kali ya Lalu ketika ada perasaan yang muncul Yang kayaknya meng-attack mindset kita, gitu kan Kayak, loh kok aku merasa benci misalnya ya Ada benci, gitu ya Kok aku benci sama orang tua? Kok gak boleh nih, gak boleh Terus ditekan, gitu ya Perasaan ini ditekan, ditekan Dan perilakunya pun ditahan, gitu Kayak kan gak boleh ngebantah Oke, diem, gitu ya Gak boleh ngomong apa-apa, diem Disuruh apa, nurut Nurut, padahal gak pengen, gitu kan Padahal gak ada cintanya disitu Si anak ini Anak yang udah besar ini ya Aku kalau ngomong anak Mungkin sekarang teman-teman mindsetnya Kalian aja, gitu Kayak, kalian adalah anak Iya, bukan anak yang kecil, gitu Itu bisa juga kita bahas Cuman, just when I say Anak, this adult child, gitu ya Iya, validasi perasaanmu Gitu ya Lalu tadi Aku skip tadi Si, apa Don't take it personally itu Jadi, don't take it personally Kenapa, gitu ya Karena orang tua kamu Kayak gitu Apapun ya Ini kan bisa Kita banyak contoh ya Perilaku toxicnya ini Dan ini nanti aku mau Klarifikasi lagi gitu Bahwa toxic itu bukan Kepribadiannya, gitu ya Tapi perilaku Betul Dan ya bisa jadi perilakunya Banyak banget yang toxic, gitu Cuman, still Perilakunya Bukan orangnya toxic, gitu Oke, mungkin kalau bisa dibagi Secara gampangnya Kayak misalnya abusive Yang dari fisik Itu termasuk, ya Iya, betul Dan Maksudnya mungkin Yang paling ekstrim-ekstrim Itu yang kita udah sampai Pake kata-kata Abuse, gitu tadi ya Pelecehan, gitu Sedangkan Toxicity ini Si toxic itu kan Literally Bahasa Indonesia Racun, ya Jadi Si racun dalam keluarga ini Gak hanya selalu Ekstrim kayak gitu, loh Jadi kayak Mungkin Mungkin Banyak yang merasa Entah si anak Ataupun si orang tua, ya Perilaku dia Yang tidak separah itu Gitu ya Yaitu Tidak sampai pukul anak Tidak sampai Ngesir anak Gak sampai melecehkan anak Secara seksual Atau apapun, gitu ya Ya, aku gak toxic lah Gitu ya Padahal Padahal Toxicity Gak Gak Cuma yang ekstrim Segitu, gitu Yang kasarnya Sederhana Sederhana Itu Penting banget Dan itu Kerasa banget Di anak Makanya Tadi Kalau mau jadi orang tua Harus paham dulu Kewajiban orang tua itu apa Bahkan sebelum punya anak, ya Makanya aku tuh Gang ho, gitu Maksudnya aku sangat-sangat Pengen semua orang Yang memang Memang ada keinginan Untuk jadi orang tua Untuk mempersiapkan diri dulu, gitu Jangan asal punya anak, gitu Tau kewajibannya itu kan sebelum, gitu ya Sama aja I hate to compare it to jobs, gitu But Kalau kita mau kerja Kita tahu dulu kan job desknya, gitu Kita tahu dulu Tadi roles, responsibilities, rights Tadi ya Hak kewajiban Peran Spesifiknya di mana Tugasnya apa Baru kita Oke Saya terima Kerjaan ini, gitu kan Jadi Kalau kerjaan aja Yang kayak gitu, gitu ya Kamu butuh tahu dulu Detilnya Kenapa punya anak Dirasa gampang, ya Gitu Sampai kayak Ya udah punya anak aja Tanpa tahu Kewajibannya apa Nanti Kewajiban seumur hidupnya apa Kayaknya pengertiannya Mungkin pada zaman dulu Atau pada sebagian orang tuh kayak Punya anak artinya Nyekolahin Ngasih makan Ngasih rumah Padahal kayak so much than that So much more And yes Itu definitely Itu yang bare minimum Gitu ya Kayak Makanya mungkin Orang mikir Oke gue udah siap punya anak Dia cuma mikirin materi, gitu Kayak Gue udah punya duit belum Buat ngasih makan anak istri gue Biasanya laki-laki yang pikirannya kayak gitu Makanya aku bilang anak istri gitu ya Tapi perempuan juga Juga perlu kok Merefleksikan ini gitu Gue punya duit gak Buat nyekolahin anak gue Gue punya duit gak Punya duit gak Punya duit gak Itu perlu ditanya I'm not saying you don't You don't check that But you also check inside gitu Kayak Pikiran, perasaanku Mentalku gitu ya Kalau mau pakai kata-kata itu gitu Sudah siap kah Punya anak Sudah tau kah Nanti Dalam tanda kutip Kan tadi ada beban finansial nih Gitu ya Udah tau belum Beban Mental dan emosionalnya Punya anak itu Apa gitu Karena seringkali Calon-calon orang tua Itu tertipu gitu ya Dengan Sisi setengahnya Jadi orang tua Yang I'm not saying it's not great I have Nises gitu ya Aku punya ponakan gitu Aku mah bahagia banget gitu Itu bukan Karena apa bahagia Aku bahagianya 100% Karena itu bukan anak gue Gitu ya Dia ngompol Balikin aja ke mama papanya Gitu kan Paling enak deh Jadi om dan tante Sebenernya ya Asal inget aja Lu gak punya hak Ngatur parentingnya Anak ini ya Cuman Disitu Just to enjoy This child And love this child Gitu Tapi Kalau lu yang orang tuanya Iya Itu menyenangkan tuh Main sama anak Bikin happy Itu setengah ya Gitu Setengahnya Tengahnya lagi Ganti Ya tadi Yang sederhana aja Ganti popok Cari duit Buat sekolah dia Abis itu Yang buat aku Gitu ya Bukan buat aku sih Ini buat psikologi Gitu ya Buat dunia psikologi Kebutuhan Paling dasar Paling dasar itu Artinya basic Basic banget Bahkan di luar Nanti Baru kita ke Makanan Dan Minuman Dan uang Gitu ya Adalah Ini yang mungkin Banyak yang gak tau Rasa aman Gitu Itu Rasa aman itu ya Yang merasakan si Anaknya Tapi yang harus Menyediakan Environment Atau lingkungan Supaya si anak ini Bisa merasa aman Itu ya orang tuanya Yang membawa dia Ke dunia Gitu kan ya Dan Maksudnya Pun gini Oh kalau misalnya Anak adopsi Bagaimana kak Gitu kan Same thing Anak adopsi Oke dia Apalagi gitu Apalagi dia Dia mungkin sudah Mengalami Secara langsung Ataupun tidak Mengalami rejection Ya dari orang tua Kandungnya Lalu kan Kamu sebagai orang tua Angkatnya Gitu kan ya Memilih dia Untuk menjadi Anakmu Berarti ketika Kamu memilih Kamu Harusnya bilang Apa Udah tau ya Ini saya bersedia Menyediakan Environment yang aman Buat anak ini Gitu Kalau tidak Coba dipikir lagi dulu Gitu Apa maksudnya Dan ya dibuat Gitu ya Diusahakan Dan diberikan Gitu Karena Rasa aman itu Kayak oksigen Gitu Oke Dan inilah yang Akhirnya nanti kita Sering banget Ada lagi term Kan kita dari tadi Ngomongin kayak Term-term yang disukai Apa namanya Netizen gitu ya Toxic-toxic Insecure Juga Kan gitu ya Where do you think That word comes from guys Itu Dari security Gitu ya Yang Adalah itu sih Rasa aman tadi Yang Manusia Ketika lahir ke dunia ini Pertama kali Mendapatkan Rasa aman Atau tidak Gitu ya Itu dari Orang tuanya Gitu Nah kalau udah terlanjur nih Punya keluarga Ternyata toxic Tidak bisa memberikan rasa aman Tidak menjalankan Bagaimana Seharusnya gitu Bagaimana caranya Kita sebagai anak Itu bisa memutus Rantainya gitu Kak Karena kan Kedepannya Pertama gak baik Buat diri sendiri Kedua Kalau kita mau punya anak Nanti kan juga Akan buruk dong Dampaknya Nah caranya Top rantainya Itu gimana Kak Caranya Top rantainya Mengenal diri Secara dalam Gitu ya Secara dalam itu Ya ini Ini gak bisa Detailnya Gak bisa kita bahas hari ini Gitu Tapi Mengenal diri itu Yang paling Dalem-dalamnya Gitu kali ya Kalau yang receh Atau service-nya itu Mengenal diri itu Yang standar Siapa namamu Kesukaanmu Apa Yang favorit-favorit Gitu deh Itu aja Trust me Some people tuh Gak tau loh Kayak Ditanya Kamu sukanya apa Kamu maunya apa Gitu ya Mereka gak tau Gitu Ini coba dicek Ke diri sendiri Yang sering ngomong Terserah Gitu ya Beneran Beneran terserah Karena kamu memang Apa aja boleh Atau Karena kamu gak tau Kamu maunya apa Gitu Itu Ternyata banyak Jadi orang Segitu gak taunya Mau apa Mengenal dirinya Gitu ya Iya Jadi Itu yang service ya Abis itu yang dalam Gitu kan Yang mengenal diri kan Harus dalam Gitu Itu adalah ya Refleksi itu tadi Kayak Waktu kamu kecil Sampai sekarang dewasa ini Gitu ya Tapi ya mainly Dari waktu kecil dulu Gitu Karena kita yang sekarang ini Adalah hasil dari Nature dan nurture Gitu Nature itu alam Alam itu Ya bawaan lahir itu Kayak keturunan Keturunan pun ada sifat-sifat juga Tapi kayak DNA DNA kita itu keturunan Nurture itu Everything that happens As soon as you come out Gitu Jadi kayak Apa sih Nurture environment Itu tadi Gitu ya Environment itu kan termasuk Pola asuh orang tua Ya teman Ya lingkungan Segala macem Gitu Si orang tua Aku jadi kepikiran gitu Si orang tua tuh seringkali Menyalahkan lingkungan Ya gitu Kamu si temen yang gak bener Gitu ya Itu lingkungan kan Memang temen adalah lingkungan Dan bisa jadi memang gak bener temennya Kasarnya gitu Tapi coba direfleksikan ke Nurture yang ini dulu Gitu ya Anyway Tadi dalam itu apa Ya itu Waktu kamu kecil Kira-kira Ada Perilaku Orang apa Atau kejadian apa Atau kebiasaan apa Karena Seringkali Ketika kita bilang Oh waktu kecil Apa yang terjadi padaku Gitu Mereka mungkin gak kepikiran Kayak Big moment gitu Kayak Bisa jadi enggak Baik-baik aja Gitu ya Oke gitu That's great Gitu ya Mungkin tidak pernah mengalami yang ekstrim Gitu Tapi Luka Hati Ini again another term Luka batin Gitu ya Sakit hati kita Terhadap orang tua kita Atau ya Figur orang tua Dalam hidup kita Itu bisa jadi bukan Di Si luka ini bukan di Apa sih Bahasanya Kayak di Kita di lukainya Bukan dari satu momen besar Tapi kayak akumulasi Dari berbagai Iya Akumulasi dan kecil-kecil Gitu Jadi kayak misalnya Setiap hari Sesederhana Kayak Misalnya ketika Si anak ini Mau ngomong Ini balik si anaknya kecil Si anak ini Mau ngomong ke orang tuanya Mau minta sesuatu Maksudnya kayak Masih nih Gitu misalnya I wanna say something Sesederhana Ini dibilang sederhana Tapi Trust me Ini gak sederhana Gitu ya Si mamahnya Atau si papahnya Oh udah ntar dulu Terus-terusan Setiap hari Bertahun-tahun Bayangin itu sakitnya Kayak gimana Tapi Selain sakit Jadi udah kebiasaan Terus Tidaknya Jadilah orang yang Gak apa-apa Didismiss terus Sama orang lain Habis itu Si mamah papahnya Ini anaknya udah gede nih Sekarang ya Apa Ngasih saran gitu Kayak kamu jangan kayak gitu Jadi orang tuh Kamu harus bisa Mengutarakan Keinginanmu Pendapatmu Apa Memperjuangkan Keinginanmu Baik Gitu ya Kayak Iya Kapan gue Sebagai anak Kapan gue Pernah mengalami itu Kalau lu sekarang Lu sih orang tua Bapak mamaku Tersayang Lu sekarang Nyuruh gue Kayak gini Tapi lu Selama gue Dari kecil sampai gini Kapan lu kasih Pengalaman itu Ke gue So Refleksi memang Perlu Banget-banget Bukan untuk Betek dan benci Terus sama orang tuanya Tapi pertanyaan besarnya adalah Kita mesti ngapain Sebagai si anak Yang sudah terlanjur Berada di Toxic family ini Misalnya You are an adult now Gitu ya Iya Kamu adalah dewasa Ya mungkin Masih tinggal bareng Aku pun masih tinggal Bareng orang tuaku Mungkin ini Lebih di culture Asia Dan Indonesia Akan lebih relevan Lebih susah Soalnya kalau di luar negeri Yang emang Biasa Umur 18 tahun keluar Bukan karena benci Atau apapun nih Emang begitu aja Flow hidupnya Gitu ya Itu Yaudah mereka Lebih gampang kasarnya Kayak Detach dari Keluarga yang toxic Atau orang tua Yang nyebelin Itu gampang gitu Keluar aja dari rumah Sedangkan kita di Indonesia ini Pie gitu Gak bisa kan And yes Emang living Is not always the answer kok Gitu Kalau pergi Tapi masih Ada kepahitan Dalam hati Itu gak ada gunanya Pergi berarti Gitu Jadi Nomor satu Eh tadi Nomor satu tadi ya Refleksi Validasi perasaan Refleksi Dan refleksi ini Trust me Tidak mudah Gitu ya Karena ingatan kita Sebagai manusia Terbatas Satu Dua Kalaupun ngeliat foto Ngeliat foto itu bisa membantu kita Mengingat kan Makanya kita suka Suka ambil foto Tapi foto itu Biasanya yang bagus-bagus doang Gitu Kapan kita foto Lagi jelek Unlikely Gitu ya So Yaudah Kalau kita cuma buka foto Cuma ngeliat yang bagus Cuma ingetnya yang bagus Padahal rasa di dalam sini Kok gak Gak inget tuh Yang bagus-bagus Ingatnya yang sakit hati Gitu Jadi artinya memang terbatas ya Otak kita Mengingat Makanya It's good to get help Gitu Get help maksudnya Untuk membantu kita Mengingat Membantu kita Merefleksi Bahkan lebih dari itu Nanti membantu kita Menganalisis Gitu Jadi kayak Analisis itu kan Semuanya Bentuknya hipotesis ya Jadi kayak dugaan Gitu Kita gak pernah bisa bilang Kamu pasti kayak gini Karena kayak gini Gitu Bahkan aku sebagai psikolog pun Yang ya aku punya kemampuan Menganalisis Perilaku dan kepribadian Gitu kan ya Tapi aku gak bisa bilang Kamu pasti kayak gini Karena bapak ibumu Kayak gini deh Gitu Gak bisa Karena aku gak ada disitu Waktu itu Gitu Aku gak bisa bilang itu For sure Gitu So Psikolog Gitu ya Si orang yang bisa Membantu kamu Buat aku sih Psikolog gitu Psikolog dan Konselor lah Gitu ya Yang memang Punya kompetensi Untuk membantu Kamu merefleksikan Kisah hidupmu lah Gitu ya Itu It's a good start Gitu It's a good start Untuk membantu kamu Jadi Buat apa Tadi kan bukan Buat bete-bete Sama si orang tua ya Benci terus Itu kan Bener kan Dan ini Ini resikonya Cuma baca Konten Tanpa Ngerti Konteks Sebesarnya Apalagi konten Kalau di Instagram Itu kan satu kotak Padahal Kalau di Calm At least Kalau aku Sebagai konten Creator di Calm Kita tuh Bikinnya Serangkaian Gitu Jadi Gak cukup Cuma baca Satu kotak Gitu ya Harus baca Kita bisa seminggu Enem kotak Jadi harus baca Enem-enemnya Gitu So Apa namanya Ini untuk Meredakan Sakit hati Dalam hatimu Kok Melakukan hal ini Gitu Bukan untuk Semakin benci Sama orang tua Semakin bingung Aku harus gimana Sampai tahap apa sih Kita boleh Buat Atau Ngerasa Kayaknya gue harus Untuk mencari pertolongan Sampai tahap apa Karena mungkin Banyak orang yang Udah mulai ngerasa Tidak nyaman Ngerasa kayak Kayaknya gue butuh pertolongan Tapi mungkin Masih ragu juga Karena setiap masyarakat Ih Kalau ke psikoloma Orang gila Orang gila Sama Tadi kalau Di konteks Toxic family Ih Anak macem apa nih Masa Ninggalin orang tuanya Gitu ya Atau kayak Ih masa aib keluarga Dibahas sama orang lain Gitu juga Gitu juga Sampai tanda-tanda Apa yang kita Tandanya ya Tandanya Sudah mulai Mengganggu keberfungsian Sehari-hari Itu udah paling penting Gitu Jadi Ketika ya Dirimu sudah mulai Nggak fokus kerja Terus relationship Itu kan juga ada fungsi Maksudnya kita Relationship itu Nggak cuma romantik ya Sama teman Sama rakan kerja Udah mulai kayak Kok nggak enak Bukan mulai Selama ini Nggak enak Gitu bisa jadi Ya itu mengganggu Gitu ya Menghambat Intinya Something Biasanya tuh Kalau kayak gini-gini Kalau yang tidak ada Momen besar Itu tadi ya Gitu Biasanya tuh Rasanya bingung aja Gitu kayak Kenapa gue Kayak gini gitu Kenapa gue nggak enak But I don't know why Gitu Biasanya gitu Dan dia ya Kalau dibilang tadi Udah mengganggu keberfungsian Bisa jadi dia masih berfungsi Dengan baik Sehari-hari Gitu kasarnya Tapi Ya itu Ada yang kayak Something Ganjel Betul Something that's not Feel right Sit right Gitu Biasanya bahasanya kayak gitu Tapi lu nggak tahu Kenapa Gitu Most likely Ya there is Heart Inside you Yang belum D disentuh Yang belum Diberesin Kalau kita suka ngomongnya Kayak gitu So Ya Intinya sih Kalau aku Kalau aku Super gamblang ya Ngomongnya ya Kapan kamu harus Atau bukan harus tadi ya Sebaiknya gitu Kapan kamu sebaiknya Konsultasi sama psikolog Terkait kisah hidupmu ini Gitu ya Nggak usah nunggu Ada masalah gitu Karena Kalau udah nunggu masa lama Itu udah bukan lagi pertanyaan Ya iyalah Kalau udah ada masalah Udah pasti silahkan Dibereskan gitu masalahnya Tapi lebih Kalau aku sih Kalau kamu ngerasa Hidupmu gini-gini aja Dan Atau hidupmu Kayak Nggak berkembang gitu Kayak Nggak parah gitu ya Nggak jelek Masih hidup Ada kerjaan Kuliah mungkin Sekolah Baik-baik aja Mungkin nilainya Nggak bagus-bagus amat Tapi oke lah Gitu ya Ya Tapi itu Kayak Something Is not okay Gitu You don't know what it is Itu I would suggest Itu mulai konsultasi Gitu Karena Bahkan tadi aku nyebut Oh kalau nilainya Kurang bagus Atau biasa aja gitu ya Kalau bisa dilihat Become gitu Bahwa ternyata Yang pun berprestasi Banget Gitu ya Tapi gini Berprestasi banget Tapi nggak santai gitu Kayak Beda loh Or anak yang berprestasi Karena memang Cinta sama hal itu Misalnya dia suka matematika Memang dia enjoy Dia berprestasi Atau dia Bernyanyi Atau dia art Atau dia olahraga Yang nggak ada Paksaan dari mana-mana Terus dia berprestasi Gitu ya Beda sama yang Berprestasi Karena merasa Harus berprestasi Tuntutan dari orang tua Mungkin Tuntutan dari orang tua Ataupun Kalau bukan ada Tuntutan verbal Dia merasa Kalau aku tidak berprestasi Mama papaku Nggak sayang sama aku Itu kan Kasian ya Gitu Ada loh Banyak loh Yang kayak gitu Bahkan yang sampai dewasa sekarang Nggak usah yang anak kecil banget Gitu So Apa namanya Iya Jangan Jangan kayak nunggu Ada masalah Karena yang kelihatan Yang nggak ada masalah pun Yang secara Secara kasat mata Kayak nggak ada masalah Bisa jadi Dalemnya Sakit hati Gitu So Ya Nggak Nggak usah Nunggu ada masalah Gitu kali ya Tapi aku paham kok Karena ada stigma Dan lain sebagainya Jadinya ragu Gitu Dan disinilah makanya Kalau calm Yaudah deh Karena ini penting Tapi lu ragu Dan lu takut Lu malu Makanya calm Bikin aplikasi counseling online Gitu Karena HP-mu kan Privacy-mu Gitu ya Jaga aja Jangan sampai ada yang Buka-buka HP Loh Gampang kan Gitu Nah tapi Ada pertanyaan juga nih Biasanya kalau orang Udah konsultasi Terus harus Nggak bilang kayak gini Ter malah ketagihan Nggak sih Ntar begitu lepas dari Sikolognya Kayak nggak bisa hidup Normal lagi Kayak gitu-gitu loh Itu beneran Gitu sih Kak Gitu ya Gimana ya Tujuan counseling Yang sebenar-benarnya Gitu ya Adalah Supaya justru Kliennya Atau si orang ini Gitu Bisa hidup mandiri Tanpa Konselornya Gitu Aku nyebut Konselor sama Psikolog Sama lah Gitu Maksudnya dalam konteks ini Gitu Apa namanya Dan kalau di calm Kita nyebutnya Conselor Tujuannya itu kok Bukan untuk Terus sama gue Gitu ya Terus sama gue Gitu Enggak Tapi Tergantung Lukamu ya Luka dalam hatimu Itu sedalam apa Gitu Ada yang lukanya Cuma seret gitu Kita Analogiin sama luka fisik aja Biar gampang Gitu ya Ada yang lukanya Cuma luka kayak gini Aku Berdarah sih Tapi cepat kering Aku nggak pakein apa-apa Juga nggak apa-apa Gitu Aku nggak usah aku tutup Apapun juga nggak apa-apa Gitu Tapi kalau lukanya udah Kegorek Sampai dalam Sampai kebuka Gitu Luka bakar gitu Misalnya Really? You just gonna leave it like that? Gitu And apakah penyembuhannya Instan? Ya nggak Gitu kan Butuh Butuh waktu Gitu Jadi Mungkin aku bisa kasih Ini ya Kalau Kalau si kliennya Merasa tergantung Itu nggak apa-apa Karena ya memang Kamu lagi berproses Untuk nanti lama-lama Tidak bergantung lagi Gitu Psikolog dan konsulor Seharusnya tidak seperti itu Gitu Jadi Kalau di aku Aku sebagai psikolog Baik itu dalam aplikasi Kalm maupun Konsuling tatap muka dan video Gitu Aku selalu kayak Ini You Gitu ya I'm here for you You never Kasar gitu Kamu nggak balik lagi Karena apapun gitu ya Karena males Nggak suka sama gue Apapun itu I'm okay Gitu Aku nggak akan memaksa Dan mengekang kamu Gitu Karena udah cukup Orang tua kamu aja Yang mengekang kamu Gitu Aku Aku cuma disini Jadi Iya Aku disini Cuma jadi Kayak Aku nyebutnya Kayak Safe space Gitu ya Kayak I will hold the space For you Gitu ya But I will not force you To do anything Gitu Jadi Iya Ketergantungan tadi Gitu ya Berapa lama Proses healing ini Dan lain sebagainya Gitu ya Itu ya tergantung Lukanya ya Gitu Nggak bisa dipukul rata Semua orang Butuh sekian Butuh sekian Gitu Dan tergantung Interaksi dengan Psikolognya juga Dengan konsulornya Gitu Kayak Kadang-kadang Kitanya Oke Harusnya progresnya Misalnya Seminggu sekali Gitu Tapi Sibuk Bolong-bolong Ya Ya udah Bolong-bolong Nah Tapi Kak Buat orang-orang yang mungkin Udah ngerasa Punya toxic family Atau Itu kan Bisa ditolong ya Tapi Kalau yang tidak Masa Kak Kalau ngerasa Kayak hidupnya baik-baik aja Tapi sebenarnya mereka tuh Iya Ciri-cirinya tuh Sebenarnya gimana sih Kak Kayak Dampak yang ditimbuli Orang tua Atau keluarganya Taksi itu kayak gimana Iya Biasanya Ya tadi kan Apa Mungkin tadi Belum terlalu clear Aku karify lagi dulu gitu ya Bahwa Toxic family Atau toxic parents Gitu ya Kita ya Oke lah kita labelin itu Supaya cepat Ngomongnya Gitu Tapi sebenarnya Mereka adalah People Just orang Gitu ya Yang melakukan Atau menunjukkan Beberapa Atau banyak Toxic behavior Atau perilaku toxic Gitu But Lebih jelasnya lagi Kan tadi aku bilang Don't take it personally Gitu ya Karena apa Karena Your parents Orangtuamu itu kan tadi People ya They are people They are hurt people Itu lebih jelasnya lagi Mereka pun Dalam diri mereka Ya mungkin dia gak ngomong ya Gitu Tapi dia pun Mengalami Sakit hati Gitu Yang bisa jadi Belum dia beresin Gitu Dan makanya Muncullah Dalam perilaku-perilakunya Ke kamu Jadi kalau ditanya Gimana orang yang Kayak kita sih Sebagai orang luar Gitu ya Ngeliatnya kayak Wah ini toxic lah Ini gitu Karena Karena kita Udah belajar gitu Misalnya abis buka Instagramnya Kam kan dikasih tuh Kriteria-kriterianya Terus kayak Oh my God Ini banget nih Gitu Si ini banget Gitu ya Atau orang tua gue banget Gitu Sure Gitu Ya udah Itu kita tanya dari situ Gitu Tapi remember Dia mungkin gak tau Dia adalah Korban Dari orang tuanya sendiri Yang toxic gitu Dan dianya ya Buat dia Ini ya begini Hidup tuh ya begini Gitu Terbaik ke anak tuh Ya begini Gitu Karena dia They don't know better Gitu aja sih Jadi Tanda-tandanya Kalau kita sebagai orang luar Yang semoganya Kita gak toxic ya Gitu Dan kita bisa Mengobservasi orang lain Itu kalau kita Berelasi sama orang itu Biasanya kerasa banget tuh Jadi kita nya Sebagai yang Entah kita teman dia Kita pasangan dia Kita Ya anak dia Clearly gitu ya Atau Rekan kerja dia Gitu Kita Kita akan Ada rasa Ruginya juga gitu Kasarnya Kayak Gue gak salah Kenapa dia begini Gitu misalnya Atau Gue ngomong Baik-baik Kok dia Gak nyantai Gitu ya Misalnya kayak gitu Ternyata emang Emang ada luka yang belum Diberesin sama dia Makanya kayak gitu Gitu ya Jadi makanya Kalau di Aku Aku sendiri Dan aku selalu Ulang-ulang juga Dikam bahwa Pahami sebelum Hakimi itu Udah kayak Rule Gitu Kita lebih gampang Langsung Menghakimi aja Gitu kan Karena Menghakimi itu Enak dan gampang Gitu Dan apa Dan kenapa enak Karena melepaskan Guiltnya dari kita Gitu Kayak Karena gini ya guys Lu sebagai Anak-anaknya Gitu ya Sebagai anak-anak Aja deh Kita nih Kita orang dewasa Yang memang adalah Anaknya seseorang Gitu ya Tapi udah gede Gitu Yes We're this way Karena tadi Nature and nurture Gitu ya Iya Kita kayak gini Karena apa yang Pernah kita alami Iya Kita kayak gini Karena dulu Dari dulu mungkin Orang tua kita Gimana gitu ya Tapi Kita udah gede Kita juga bikin Keputusan sendiri kan Gitu ya Jangan lupa Jangan lupa Lu juga punya peran Dalam Tindakan loh Relationship loh Perkataan loh Semua itu Lu berperan juga Jadi jangan ketika Apa namanya Ini ya Tadi kan judging gitu ya Kayak Wah ya tuh Ini gara-gara Gara-gara ini gitu Atau dia nih kayak gini Itu kan rasanya enak Tadi aku bilang Aku memvalidasi kok Enak rasanya Karena itu melepaskan Bebannya dari kita Tapi yaudah Habis itu harus kembali Ke realita Betul Ada besar perannya Di situ Tapi silahkan refleksi Yang mana Yang akhirnya Udah tau kayak gitu Tapi kok lo masih lakuin Gitu Kayak mungkin ada beberapa hal Yang kita lihat tuh lazim Padahal sebenernya Harusnya gak kayak gitu Misalnya kayak Sistem reward and punishment Kalau berkata sendiri Itu oke gak sih Buat ngeridik anak Iya Oke dengan Everything in moderation Selalu gitu lah Kalau dalam psikologi tuh Satu jawabannya tergantung Dua Kita tuh balance aja lah Gitu ya Emang goal hidup itu balance kok Gak terlalu begini Sama gak terlalu begini Karena kalau Either way Jelek dua-duanya gitu Jadi Yang balance aja gitu Reward juga Kalau misalnya Oh kita reward aja terus Anak kita Kan kita orang tua yang baik Gitu ya Oke Are you sure itu Mendidik anak Are you sure itu berguna Buat anaknya Enggak juga loh Gitu ya Tapi punish juga Sampai pukul gitu Misalnya ya Is that okay I don't wanna say Okay or not okay Asal Orang tua tuh harus tau aja Konsekuensinya apa Dan konsekuensinya Bukan hanya Immediate response ya Konsekuensinya apa Nanti Lu udah tua Sama dia udah gede Gitu ya Harus pikir panjang dong Punya Anaknya nangis Gak apa-apa lah Ya emang gak apa-apa Nangis cuma sebentar gitu Tapi nanti dia gede Jadi pelaku kekerasan Gak apa-apa gak Gitu Aku akan tanya Tanya gitu Mungkin kayak Ih galak banget sih Ekstrim banget Ya emang punya anak Gak bisa segampang itu Punya Binatang aja Lu harus pakai Mikir dulu tau gitu Aku gak mau bandingin Anak sama binatang gitu Tapi kayak Lu punya anjing Beli anjing Beli kucing Di rumah gitu aja Itu aja lu urusin Sedemikian rupa Supaya gak mati Terus lu perhatiin Terus lu mesti mikir Gue bisa gak ya Beli binatang ini Gue urusin Bisa berapa lama ya Gue urusin Kalau gue lagi gak bisa ngurusin Siapa ya yang bakal ngurusin Binatang periharaan gue ini Gitu Sama binatang aja Bisa kayak gitu Tolong sama anak Itu lebih Lebih penting lagi ya guys Ini jiwa manusia loh Gitu Iya Lebih kompleks lah Dibanding hewan Iya Bener banget Ini kalau ngobrol kayak gini Kan kayak gak bakal keluar Kayak-kakak Bener Banyaknya Saking panjangnya Nah di calm ini kan juga ada webinar Kak Itu tuh Gimana sih Setiap minggu pasti ada Kak Atau gimana Jadi kalau di calm Kita belum ada yang rutin Mesti setiap minggu Atau gimana Tapi stay tune aja Di calm selalu update Tentang berbagai webinar Dan yang bisa aku announce sekarang Gitu adalah bahwa Gini mungkin Dari tadi aku belum sempat nyebut term Gitu ya Adalah term Inner child Gitu Inner child adalah Diri Atau ya jiwa kita Jadi kita gitu Jiwa kita yang masih kecil Dan jiwa itu ada di dalam diri kita Bukan kayak terpisah dari kita Atau kayak anak lain gitu Bukan Anakmu ya anakmu Inner child tuh inner childmu Dia inilah yang sakit hati Yang membawa luka Dan segala macam itu So Karena kamu memahami ini Aku sendiri memahami ini Dan aku pun Aku nyebutnya Aku adalah Walk the talk psychologist Gitu ya Dimana aku bukan cuman Nyaranin orang Ngasih tau aja lu harus gimana Aku juga jalanin proses ini kok Gitu ya Orang tua kita kan Gak sempurna Gitu Aku Orang tuaku Baik In general gitu ya Baik Tadi ya Provide for me Ngasih aku lebih dari yang aku butuhkan In terms of material gitu ya Dan Gak pernah pukul aku Gak pernah melecehkan aku Gak pernah aku Kekurangan makanan gitu ya Tapi even then They're not perfect right Gitu Even then they're not perfect Dan ya Bisa lah sedikit banyak Sepanjang hidup ini Melukai hati Terus ya jadinya Aku hurt Lalu aku Efeknya ke relationship lain gitu Entah ke Temen Ke pasangan dan lain sebagainya Tadi itu kan Aku lebih mementingkan lagi Ketika aku pekerjaannya adalah Seorang psikolog yang Berinteraksi dengan orang lain gitu ya Dan itu orang lain juga Itu relationship loh gitu Kita nyebutnya Terapeutic relationship But it's relationship So Dengan inner child ini gitu Aku pun Memproses diri aku Supaya aku tidak melukai orang lain Dan jadinya aku Merasa Mampu Dan dengan senang hati Bisa sharing ke temen-temen Tentang inner child gitu Jadi Kalau mengadain webinar inner child Yang bulan ini Udah sold out nih Yang tanggal 1 Agustus Gitu Ada yang tanggal 8 Tapi kalau yang tanggal 8 Itu Kayak level 2 aja gitu Harus ikut yang tanggal 1 dulu Jadi Tungguin aja nanti September Kita adain lagi gitu Cuman kalau terkait Iya follow aja Instagramnya Calm gitu Karena kami selalu update-nya disitu Tapi Better news perhaps gitu Kalau gak bisa nunggu sampai September 27 Agustus sih Kalau gak salah Pokoknya hari Kamis Malam gitu Iya 27 Agustus Kamis Kalian bakal ngadain Webinar toxic family Atau toxic parents gitu Jadi Ya itu akan menyentuh inner child sedikit Tapi udah Udah bisa itu dulu deh Supaya You know what to do First gitu kali ya Dan kalau buatnya konsultasi Dari handphone sendiri Itu sistemnya gimana Kayak aplikasi Terus kita kayak Sign-in Atau gimana Jadi kalau di aplikasi Calm Sistem Counseling itu Chat Chat ketik gitu ya Tapi sebentar lagi Akan ada video counseling Cuman untuk saat ini Chat Jadi download aja Aplikasi Calm Di Google Play Atau di App Store Gitu Lalu Sign up Jawab pertanyaan Private kok Itu Nama Up to you Kalau taruh nama apa Kami hanya butuh email yang berfungsi Supaya bisa kirim Verification code gitu ya Lalu nanti akan di match Sama psikolog Atau counselor Counselor yang menurut kami Dengan analisis kami Cocok buat kamu Karena nanti ditanyakan Pengen ngebahas apa Segala macem Jadi itu chatnya unlimited Selama berlangganan Jadi beli paket langganan Ada 3 hari 7 hari 4 minggu Sama 3 bulan Itu berapa? 4 ya? 12 minggu Selama berlangganan Chat anytime Anywhere Dan justru bahkan Aku selalu bilang kekanaku The more you tell me Karena kan ini ngetik The more you tell me The more I can help you Karena kalau kamu udah cerita Tapi aku kurang informasi Aku akan tanya lagi dulu Sebelum aku kasih masukan Atau aku kasih analisis Jadi itu seperti itu Tapi perlu dipahami Bahwa ini bukan real time In that Misalnya sekarang chat Langsung dijawab 5 menit kemudian Belum tentu Bisa jadi Kalau memang si psikolognya Lagi online Ya dia bales Tapi biasanya nanti Setiap psikolog dan Counselor Ada kayak Inform consent Yang dia tulis Kalau biasanya kayak Oh biasanya jam aktif aku Aku jam segini Sama jam segini Tapi Jam kerjaannya gitu lah ya Betul Kalau aku pribadi Aku tulisnya Aku random Aku tulis kayak gitu Tapi bisa dipastikan Setiap counselor Akan membalas Kliennya gitu ya Minimal 2 kali Dalam 24 jam Tapi 2 kalinya itu Yang kita nyebutnya Yang substansial Kayak Bukan cuma Ya next Gitu apa Ya Tapi itu ya The more you tell me The more substantial I can be Gitu Kalau udah tau Kode counselor Misalnya udah tau Mau ada orang-orang spesifik Yang aku pengen gitu Bisa Bisa langsung match Sama counselor Yang itu Oke Nah silahkan Sobat medkom Yang mungkin ngerasa Selama ini Pengen punya teman cerita Pengen pergi ke counselor Tapi kayak Aku tuh malu Kalau harus pergi ke rumah sakitnya Atau Gimana sih caranya Nah ini segampang itu Karena tinggal di handphone aja Gitu ya Ya Udah dibuat mudah deh Gitu Sukses kah buat semua Webinarnya Dan project-projectnya Aku juga Thank you Bukan cuma karena Interview ini Tapi karena Menurut aku Banyak banget sih Orang yang diterbantu Begitu lihat Social media Jadi calm gitu Jadi mewakili mereka semua Aku pengen bilang thank you Buat konten-kontennya Sama thank you Udah menyimak Dan Iya Apa ya Aku sebagai Psikolog Dan aku nyebutnya Bukan cuma psikolog Aku mental health advocate Gitu Aku memperjuangkan Dan akan meningkatkan Terus ke awareness Tentang kesehatan mental Ya I do this With all my heart Kaya Ini pekerjaan Tapi Aku selalu bilang Aku hoki Gitu ya Dimana I'm getting paid To do what I love And to do what I would do for free Kasarnya gitu But I'm getting paid Dan aku bikin konten Itu Temen-temen suka bilang Oh ada Ada dagingnya ya Mereka ngomong kayak gitu Kayak Iya Karena aku gak mau Cuma ngasih Service Kalau lu bisa google sendiri Google aja sendiri Gue kasih yang lu gak bisa google Mantap Makanya masih follow Sobat Medcom Biar gak ketinggalan Info-infonya Dan juga Ini sih aku berasanya Sejak aku follow Kayak mengenal diri sendiri sih Dibantu untuk mengenal diri sendiri Itu penting banget Mengenal diri Udah Kayak Kalau misalnya If temen-temen yang nonton hari ini Lupa Ingat apa Ingatnya satu hal aja deh Lu mengenal diri lu aja Tapi mengenal diri itu Harus Luas Dan dalam Gitu ya Gak cuman Service dong Mantap Terima kasih banyak ya Sekali lagi Buat waktunya Buat sharingnya Sukses Buat temen-temen Calm juga Sama-sama Thank you Olga Thank you Medcom Bye-bye Bye Itu dia Sobat Medcom obrolannya Kalau kamu suka sama videonya Jangan lupa dong Di like Di subscribe Di share juga ke temen-temennya Biar lebih banyak lagi Orang yang nonton video ini Thank you ya Udah nonton Sampai ketemu minggu depan Daaah